Bapak Kiyai Haji Abdul Majid Ma'rub Kedunglo Kediri Bapak Kiyai Haja Sofia Majid Kedunglo Kediri Bapak Kiyai Suwati Majid Kediri Bapak Kiyai Agus Kumaruddin Kediri Bapak Kiyai Agus Abdul Jamil Yasin Kediri Bapak Kiyai Haji Agus Muhammad Toha Kediri Bapak Kiyai Haji Mubassir Mundir Kediri Bapak Kiyai Haji Muhaymin Sekalian Kediri Bapak Kiyai Haji Zainal Fanani Sekalian Tolong aku Bapak Kiyai Haji Iksan Mahid Jomba Ibu Kiyai Haji Hayu Muminah Jomba Ibu Kiyai Haji Aminah Jomba Bapak Kiyai Haji Jazuli Yusuf Sekalian Malam Bapak Kiyai Haji Muhammad Sifat Jomba Bapak Kiyai Haji Abdul Wahid Sekalian Kediri Bapak Kiyai AF Badri Sekalian Kediri Balaib Banuja Ananda Lestari Bapak Masra'i Gersih Ibu Tiani Ibu Sifat Bapak Abdul Muslin Bapak Muhammad Ibu Tasri Bapak Ponimin Bapak Jarimah Ibu Asri Ibu Sumami Gersih Bapak Haji Siti Keno Gersih Bapak Taman Haji Abdul Rahman Gersih Aja Siti Aminah Gersih Bapak Abdul Majid Gersih Bapak Sa'ud Bapak Sukiyati Ibu Sukiyati Bapak Kemijan Ibu Montaman Ibu Sainik Gersih Ibu Rasmi Min Gersih Ibu Sainiti Bapak Nasikin Bapak Kasim Bapak Jaim Ibu Kasri Bapak Sakri Ibu Kartiani Bapak Kardi Bapak Sariyati Bapak Seger Gersih Bapak Tiamang Gersih Bapak Sati Gersih Bapak Sa'ud Bapak Sati Gersih Bapak Santusso Gersih Ibu Mari Gersih Bapak Sati Min Gersih Ibu Ti Gersih Bapak Trubus Gersih Ibu Karmin Dan Gersih Ibu Sian Gersih Bapak Sarti Gersih Ibu Tiamang Gersih Ibu Kartiani Gersih Bang Sukri Ibu Rini Pak Semen Ibu Rawi Gersih Ibu Asgana Gersih Bapak Subarti Gersih Bapak Sukri Gersih Ibu Rini Gersih Ibu Tiamang Gersih Nia Fitriana Gersih Bapak Padi Bapak Sarman Ibu Wadini Gersih Ibu Yatira Gersih Siti Asia Su Yuba Eki Bapak Siti Saudara Husna Khotima Gersih Ibu Bani Bapak Wongso Semua Alikubur Dari Bapak semua Bapak Ramintan Ibu Ramintan Ibu Saring Gersih Sipan Bapak Samuji Bapak Jamin Semua Alikubur Siti Lajinan Dan Siami Mbak Teki Mbak Kadir Ibu Kati Muhayyati Bapak Samar Bapak Tayyip Bapak Sumber Dan Semua Alikuburnya Bapak Matalim Ibu Tias Mbak Kasmintan Mbak Marsil Dan Seluruh Alikubur Dan Kaun Muslimin Dan Kaun Muslimat Bapak Setu Mbak Sari Bapak Wanwan Gersih Mbak Kasmintan Ibu Munti Bapak Abdul Qasim Satu Buk Sumiyati Bapak Sulkan Ibu Payening Bapak Sadimin Gersih Bapak Gambang Ibu Tawila Semua Alikubur Bapak Burhasim Bapak Naib Bapak Subhan Dan Bapak Karsim Raijan Bukwati Bapak Ragun Bapak Sunawi Jasman Bapak Jailani Dan Sudiono Bapak Sumarti Dan Seluruh Alikuburnya Bapak Mersah Ibu Sakri Bapak Solihin Bapak Kasiani Haji Sampirin Haji Kamiyati Haja Sani Haja Amika Bapak Nurjani Bapak Haja Kuni Dan Semua Alikuburnya Haji Yusuf Dan Haji Anwar Ibu Samini Gersih Haji Khairul Hida Semua Alikubur Abdur Rahman Dan Bi'in Syamad Talam Muntari Sipah Muntari 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 Aliyah Abdul Wahab Dan Semua Ahli Kubernya Ibu Jokiyah Buk Pantes Dan Maksipah Abang Matri Mustafa Bang Selamat Dan Semua Ahli Kubernya Ibu Rukiyah Dan Semua Ahli Kubernya Ibu Haja Kulis Bapak Kusnan Ibu Rupiah Dan Ibu Sumingah Bapak Sumijo Abdur Rahub Buk Jumi Ibu Geni Saudara Bapak Asmat Bapak Mustafa Ibu Khasana Mbak Lasimin Mbak Karbo Bapak Nyaman Ibu Marti Bapak Soim Ibu Siti Umro Haji Kasih Haja Jemani Ibu Surya Gersih Ibu Siti Umro 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Pertolongan Tunjukilah kami Ke jalan yang lurus Mari Al-Fatiha Kita lanjutkan acara Kedua Pembacaan ayat-ayat Suci Al-Quran Yang akan Dibacakan oleh Saudara Mujatahid Sarjana Pendidikan Dari menganti Kepadanya Disilahkan Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. 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 Dengan ikhlas, dengan penuh rasa takdim dan mahabbah yang setepat-tepatnya Mari haririn hadirat Al-Fatihah 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 Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammad Fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadih Ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatih Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala 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 sayyidina Muhammadin Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik Ala Sayyidina Muhammad Ala 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 Sayyidina Muhammad Fi kulli lamhati wa nafasim Bi'adad ma'lumatillahi wa khuyudatihi wa amdatih Allahumma kama anda ahlu Salli wa sallim wa barik Ala Sayyidina Wa maulana wa shafi'ina Wa habibina Wa kurrati ayyunina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Sallamakamahu wa ahlu Nas'alukallahumma bi'hakkiyi anturif Fi lujjati bahri al-wahdha Hatta la naroh Wa la nasma'a Wa la na jita'a Wa la nuhisa'a Wa la nataharoka'a Wa la naskuna illa bihaa Wa tarzukana Tamama mawfiratika ya Allah Wa tamama ni'matika ya Allah Wa tamama ma'rifatika ya Allah Wa tamama mahabatika ya Allah Wa tamama rizwanika ya Allah Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Adada maa akhata bihi ilmuka wa asawu kitabu Birahmatika ya arhamar rahimin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Ya shafi'al khalqi salatu wa sallam Alaika nura'al khalqi hadiya'al anam Wa aslahu wa rughahu adhriqni Faqad zalamtu abada wa rabbini Wa laysa liya sayyidi siwaka Fa'in tarudha kundu sahsan halika Ya shafi'al khalqi salatu wa sallam Wa alaika nura'al khalqi hadiya'al anam Wa aslahu wa rughahu adhriqni Wa qadzalamtu abadha wa rabbini Wa laysa liya sayyidi siwaka Fa'in tarudha kundu sahsan halika Ya shafi'al khalqi salatu wa sallam Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya Sayyidi, Ya Rasulullah Ya Sayyidi, Ya Rasulullah Ya Sayyidi, Ya Rasulullah Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Ya Allahumma salli Ala Muhammadin shafi'il umami Wa al-ali waj'alil anama musri'in Bilwahidiyati li Rabbil alamin Ya Rabbana fir, ya siriftah wahdina Qarrib wa alif bainana ya Rabbana Al-Fatiha Al-Fatiha Segala kesalahan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Wa billahi taufiq wal hidayah Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asyafah wat tarbiyyah Wa min gawthihada zaman an nadra wal barakah Wa assalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Bersambung pada acara keempat Pembacaan sholawat mahalul qiyam Yang akan dipimpin oleh Ustadz Sofian dari Kepulauan Bawaian Kepada beliau disilahkan Al-Fatiha 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 Aini marhaban, ya marhaban, ya marhaban Aini marhaban, ya marhaban Aini marhaban, ya marhaban Aini marhaban Aini marhaban, ya marhaban Aini marhaban Aini marhaban Aini marhaban Aini marhaban Aini marhaban Aini marhaban, ya 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 marhaban Selamat menikmati 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 Assalamualaikum 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Al-Fatihah 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 ada di bawah yang tidak bisa menyambut banyak. Dengan sukanya kami terima kasih kepada para Bapak, khususnya Panitia yang di bawah yang sejak kami hari Kamis tanggal 15 sampai saat ini diberikan berbagai sambutan, terutama makan yang pokoknya makan ikan laut yang menjadikan kami semuanya sehat. Akhirnya bisa mujadah dengan khusuk. Insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kami tidak bisa memberikan balasan apapun, hanya untayan doa. Jazakumullahu khairati wasa'adati dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan kami atas segala kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min al-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-shafa'ah. Wa min ghauti hada az-zaman. An-nadhratu wal barakah. Wal'afah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga Dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Salawat Wahidiyah Bapak Kiai Amin Rashadi Selaku ketua bidang pembinaan dan penyiaran salawat wahidiyah Kepada beliau dihaturkan. Selaku ketua bidang pembinaan dan penyiaran salawat. Selaku ketua bidang pembinaan dan penyiaran salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. musilatilil hadratil aliyah amabad hadratul muqtaramin kororomoyai, kororobabakkiyai kororomasayikh para asatid para bapak haji dan ibu hajah khususnya kepada beliau al-mukarram bapakkiyai solehuddin mahfud ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyerah dari Malang beliau al-mukarram, bapakkiyai haji abdul aziz yang kami muliakan dan yang kami ta'ati serta kepada para kiai-kiai kepada para bapakkiyai yang tak mungkin kami sebut satu persatu yang kami hormati dan yang kami ta'ati kepada seluruh Dewan Pimpinan Jabang Majelis Majelis Tahkim Jabang di Rasulat Wahidia Kabupaten Gersik para imam-imam jamaah pengurus WSW Kecamatan serta hadirin hadirat rahimakumullah untuk memanfaatkan waktu karena situasi yang cukup panas karena memang di siang hari waktu itu mengenai tahmid tasakur kehadirat Allah SWT salawat salam kepangkuan beliau Rasul Allah SWT serta salam ikram menata adil mahabah bangkuan kepada para awliya ilah khusus beliau khusus tazaman ruti Allah'an kami makmum kepada bapak divisi yang telah melakukan yang telah melaksanakan sabutan hadirin hadirat rahimakumullah bahasanya salawat wahidiyah ini adalah doa salawat yang yang fahidahnya sebagai doa permohonan untuk segala hajat khususnya untuk kejernian hati kenten teraman jiwa dan makrifat kepada Allah warasuli salam dan agar doa salat wahidiyah ini benar-benar lestari benar-benar murni kegunaannya yang tidak dicampuri oleh kepentingan pribadi masing-masing baik pengamal salat wahidiyah itu sendiri maupun di luar pengamal untuk itu beliau membentuk lembaga hikmah yang namanya penyar salat wahidiyah yang mana tugas daripada penyar salat wahidiyah ini adalah menjaga kemurnian dan kelasterian salat wahidiyah itu sendiri untuk itu sebagai kewajiban kami kepada pemerintah kepada para ulama yang ada di kemenak untuk itu kami sebagaimana yang di wajibkan kepada seluruh organisasi sebagaimana yang tertaruh dalam undang-undang untuk itu kami daripada penyar salat wahidiyah mendaftarkan penyaruh kedudukan salat wahidiyah kepada menkumham maupun kemendagri artinya sebelum kita mendapatkan SKMN kumham dan SKT mendagri terlebih daru harus mendapatkan rekom dari kementerian agama RI disitulah dikajilah salat wahidiyah apakah salat wahidiyah ini benar-benar manfaat kepada masyarakat atau hanya merugikan atau bahkan menimbulkan kesesatan-kesesatan maka dari itu perlu dan wajib bagi kami agar benar-benar dijamin dan benar masyarakat tidak resah dengan keberadaan salat wahidiyah maka kami daftarkan kepada kementerian agama kementerian kepada kementerian kumham maupun kementerian dagri yang melalui dengan rekomendasi dari kementerian agama yang mana bisa nanti dilihat di websitenya kementerian hukum dan ham dengan dengan nomor AHU 138 AH.01.06 tahun 2011 dan SKT kementerian RI nomor 01.00 garis miring 0016 garis miring di titik romawi 3 titik 4 garis miring romawi 3 garis miring 2013 kenapa begitu perlu kita sadari dan kita ketahui bersama banyaknya perkumpulan pengkumpulan yang mana perkumpulan tersebut menyesatkan masyarakat membuat resah masyarakat bahkan tidak segandegan mempercampur tabaur di dalam politik sanggirnya situasi negara ini ricu agar untuk itu kiamih dari pengurus sholat wahidiyah untuk menjaga kemurnian daripada sholat wahidiyah itu sendiri yang mana fungsi dari sholat wahidiyah itu adalah permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umat manusia ini diberi kecerdian hati tentera menjiwa dan marifat kepada Allah yang nantinya lampu menjadikan umat masyarakat ini sadar kepada Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang mencintai yang kedua yang kedua yang kedua kami dari Dewan Pimpinan Wilayah kami kemarin disini mengutus tim penyiaran yaitu tujuannya mengenalkan sholat wahidiyah kepada masyarakat umum yang hadir disini sejak hari Kamis untuk itu kami sebagai koordinator daripada tim penyiaran segala kesalahan dari tim penyiaran terutama kepada kepada seluruh masyarakat tim bawaian ini yang mana kami yang jelas kurang paham kurang tahu dengan adat istiadat di masyarakat sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya yang selanjutnya kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Jabang Mirasolat Wahidiyah Kabupaten Gersi yang telah memberikan izin yang telah bersedia bekerjasama dengan kami memberikan fasilitas yang mana kami diberi kesempatan untuk melaksanakan penyiaran pengenalan sholat wahidiyah kepada masyarakat umum di Pulau Mawawan ini yang mana dari tugas kami tak lain adalah mengenalkan sholat wahidiyah dan acaranya yang tujuan akhirnya agar umat masyarakat ini mendapatkan hidayah dari Allah s.w.t sahabat tarbiyah dari Rasul yang terakhir dari kami mohon doa restunya yang nantinya kami akan melaksanakan mujahat di Kabupaten Mojokerto yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 di lapangan Semuk di lapangan Desa Semengkok Kejamatan Jatirjo Kabupaten Mojokerto yang insyaallah dengan da'i yang pertama beliau Bapak K. Ahmad Masrur Zahiduddin Sarjana Sosial yang Kapit Wanita Wilayah Provinsi Jawa Timur dan beliau yang kedua beliau Bapak K. Mustafa dari Ponoroko Ketua Majlis Takim Wilayah Hadirin Rahimahkum Allah Untuk itu kami mohon doa restunya kepada Panjenengan Setoyofusnya dari Masyarakat Bawaian Mudah-mudahan Mujadhan yang akan kita laksanakan Diberikan sukses oleh Allah SWT Kita yang hadir di sini dan semua khususnya Semuanya masyarakat Jawa Timur Bisa Diberi kesempatan oleh Allah SWT Diberi kemampuan oleh Allah SWT Sehingga bisa menghadiri Mujadah Mujadah Nisusana yang akan kita laksanakan Hadirin Rahimahkum Allah Kami atas nama seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Mohon doa restunya sekaligus doanya Mudah-mudahan kami yang hadir di sini Terutama yang dari Jawa Diberi ilmu yang memanfaat Tarokah Di dunia hingga akhirat Kelak Serta nantinya kembali ke Jawa Diberikan keselamatan Doh Hiron Bapak Dinan Amin Amin Rabbal Alamin Al-Fatiha Terima kasih Demikian yang dapat kami sampaikan segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilahi Taufiq Walitaya Wamin Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam As-Safa'ah Wa Tarbiah Wa Minah Ha'us Yada Zaman Al-Fatiha Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sembutan yang keempat Dari Dari Intansi Pemerintahan Kepala Desa Tanjung Dari Intansi Pemerintahan Dari Intansi Pemerintahan Dari Intansi Pemerintahan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Wa Alayhi Wasallam Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Hamdan Wa Syukuran Alaika Ya Allah Salatan Wasalam Daimayni Alaika Ya Rasulullah Amma Ba'at Wa Ta'ala A'udhu Billahi Minash Sayyuban Rojim Wa Makan Allah Liyu'arribahum Wa Antafihim Al-Aya Amma Ba'at Al-Mukarramun Para Alim Para Ulama Yang sangat-sangat kami muliakan Para Kiai Para Ustadz Ustadzah Yang kami muliakan pula Wabil Khusus Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Ismail Selaku Sesepuh Dan guru kita Semuanya Maaf Saya Ralat Beliau Adalah Pengasuh Kondok Pesantren Mamba'ul Falah Saya Ralat Bukan Mamba'ul Ulum Tetapi Mamba'ul Falah Desa Sukawaning Kejamatan Tambah Khususnya Rombongan Daripada Jamaah Salawat Wahidiyah Yang datangnya Dari Daratan Kabupaten Gersik Yang tidak Bisa Saya sebutkan Satu persatu Karena Kata tadi Laporannya Kurang lebih 250 orang Tapi Alhamdulillah Sudah Sampai Juga Dan juga Saya Ralat Disini adalah Desa Dekat Agung Bukan Desa Tajung Mulya Mohon maaf Teman-teman Yang dari Gersik Tajung Mulya Ini Dusun Dusun Tajung Mulya Desa Dekat Agung Kenyabatan Sangkapura Pulau Bawean Tabupaten Gersik Provinsi Jawa Timur Indonesia Dunia Supaya Lengkap Nanti Kalau Salah Lagi Nanti MC Awas Para Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang berbahagia Kau Ngucapkan Alhamdulillah Bahwa Pada Siang Hari Ini Di Dusun Tajung Mulya Desa Dekat Agung Alhamdulillah Desanya Sangat Luas Penduduknya Sangat Banyak Akan Tetapi Kepala Desanya Sangat Kekil Ini Kepala Desanya Kekil Sama Juga Dengan Camat Bawean Bukan Camat Sangkapura Bukan Camat Sangkapura Tapi Bukan Sangkapura Tambah Tapi Camat Bawean Ini Juga Orangnya Kekil Jadi Saya Menyesuaikan Desanya Sangat Luas Sangat Besar Penduduknya 4576 Jiwa Kepala Desanya Ya Kayak Ini Para Bapak Hadirin Saya Selaku Kepala Desa Pertama Kali Alhamdulillah Saya Ucapkan Bahwa Desa Kami Khusus 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 Busun Tajung Mulya Dipercaya Oleh Penyiar Salawat Wahidiyah Untuk Ditempati Pertama Kalinya Di Pulau Bawean Dengan Harapan Semoga Berkat Doa Para Bapak Ibu Khususnya Dan Kita Semua Umumnya Pulau Bawean Khususnya Desa Desa Dekat Tagung Aman Tentram Dan Damai Sesuai Dengan Janji Allah Wa Makan Allah Liyu Liyu'azibahum Wa Makanah Dan Allah Tidak Akan Makan Lombahu Allah Tidak Akan Liyu'azibahum Akan Menurutkan Balak Bencana Kesiksaan Berbentuk Apapun Kepada Kita Semua Khususnya Di Dusa Kame Dekat Tagung Wa Antafihim Apabila Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama Kita Pada Hari ini Para Bapak Pertanyaannya Apakah Rasulullah Bersama Kita Pada Hari ini Jawabnya Pasti Kenapa Kapan Karena Sejak Tadi Para Bapak Saking Kesusuhnya Panitia Undangan Ke rumah Datang Jam 13 00 WIB Saya Berangkat Jam 12 30 Tau-taunya Sampai Disini Sudah Acara Berlalu Berjalan Saking Kesusuhnya Berarti Bukan Saya Yang Salah Telat Tetapi Panitia Yang Kesusuh Tapi Alhamdulillah Karena Saya Harus Tepat Waktu Sekarang Karena Para Bapak Khususnya Para Jemaah Membada Salawat Di Tengah Tengah Kita Khususnya Di Desa Kami Desa Dekat Agung Bada Salawat Apalagi Namanya Salawat Wahidia Salawat Satu-satunya Tidak Ngari Saya Satu-satunya Apa Saya Tidak Tidak Ngerti Saya Entah Salawat Ini Sudah Masuk Jat Mandalen Sebagainya Pun Saya Tidak Ngerti Tetapi Kata Tadi Sudah Terdaftar Kemen Kumham Sampai Semuanya Selesai Saya Tidak Ngurus Pendaptarannya Saya Hanya Ngurus Salawat Mudah Mudahan Salawat Kita Semua Yang Dibadar Dari Awal Sampai Akhir Tadi Allah Tidak Mungkan Adab Di Tengah Tengah Kita Karena Rasul Mbah Pada Hari ini Bersama Sama Kita Itu Harapan Saya Harapan Kami Para Bapak Mudah Mudahan Bencana Allah Tidak Turun Di Indonesia Turun Di Luar Indonesia Saja Apalagi Dekat Abung Ini Yang Pertama Yang Kedua Womakan Nombahu Li Azibahum Allah Tidak Mungkan Siksaan Balak Bencana Bentuknya Apapun Di Tengah Tengah Pulau Bawian Khususnya Di Desa Dekat Abung Womakan Nombahu Li Azibahum Allah Tidak Mungkan Bencana Selagi Kita Mau Memohon Ampun Kepadanya Mau Besti Stilfar Kepada Allah Ini yang kedua Maka saya Sangat Sangat Senang Tapi Mohon Maaf Bapak Banitia Ini suratnya Sampai Tiga Kali Diralat Mohon Maaf Karena Kepala Desanya Sangat Cerewet Masa Diralat Jeruk Makan Jeruk Pada Saya Mohon Maaf Bapak Manditia Mohon Maaf Rahlat Dari Tanggal Karena Sudah Tiga Kali Surat Salah Salah Satu Huruf Kalau Saya Salah Tetap Salah Rahlat Di Tanggal 20 Kebawah Lagi Saya Suruh Kembalikan Mohon Maaf Demi Kebaikan Kita Bersama Bukan Saya Cerewet Kalau Para Bapak Penyiar Salah Dia Mau Melaksanakan Lagi Silahkan Dilaksanakan Asalkan Tuan Rumah Menderimanya No Problem Selagi Kita Baca Salawat Bila Istiufar Yang Kedua Dengan Istiufar Kepada Allah Para Bapak Hadirin Yang Ketiga Kami Ters Nama Kepala Desa Inilah Para Bapak Khususnya Para Tamu Yang Dari Daratan Desa Kame Desa Dekat Kumpul Bawian Inilah Keberadaannya Kata Tadi Para Bapak Di Bawian Makan Ikan Laut Mungkin Kalau Saya Digersik Makan Ikan Bandeng Tapi Saya Mohon Maaf Paling Tak Senang Kekan Bandeng Ikan Favorit Digersik Ikan Bandeng Di Bawian Tak Bawian Alhamdulillah Bapak Tahu Dengan Bacaan Salawat Sampai Kedekat Dagung Makan Ikan Laut Mudah-mudahan Ada Barakah Bapak Salawat Tambah Mantap Tambah Hasyuk Ini harapan Kami Yang Keempat Apabila Mungkin Di sana Sini Selama Bapak Ibu Saudara Ada Didekat Dagung Ada Hal-hal Yang Kurang Baik Dalam Bentuk Apapun Dalam Segala Hal Apapun Saya Kami Selaku Kepala Desa Beserta Seluruh Perangkat Desa Kami Segala Lagi Mohon Kata Bahasa Fasihnya Mohon Kepada Teman-teman Dari Gersik Jangan Dibawa Ke Gersik Apa Dekat Dagung Cukup Katakan Dekat Dagung Jangan Dibawa Ke Gersik Kalau Kedengaran Dik Gersik Saya Nanti Awas Ya Awas Ketemu Lagi Itu Harapan Kami Karena Lain Ladang Lain Belalang Lain Tambak Lain Ikannya Kalau Disini Ditambak Tidak Ada Ikan Disana Ikan Tambak Disini Tidak Ada Ikan Para Bapak Yang Terakhir Kami Atas Nama Pribadi Mungkin Disana Sini Terdapat Hal-Hal Yang Kurang Pantas Kurang Wajar Dalam Segala Hal Apapun Sekali lagi Kami Atas Nama Pribadi Atas Nama Pemerintah Desa Dekat Agung Dan Pemerintah Pulau Bawian Mohon Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dalam Segala Hal Apapun Karena Kemampuan Kami Juga Beserta Seluruh Masyarakat Kami Khususnya Di Dusunta Jumulia Hanya Sampai Disini Harapan Yang Sangat Besar Kemauan Yang Sangat Tinggi Menjungjung Tinggi Para Bapak Khususnya Para Kiai Tetapi Kemampuan Kami Hanya Begitu Mohon Kiranya Para Bapak Untuk Memaah Terakhir Sekali Mudah-mudahan Mojahada Rubuh Usanah Pada Siang Hari Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Saksis Dan Bangsa Kita Indonesia Jauh Daripada Balak Musibah Bencana Khususnya Di desa Dekat Agung Tidak Ada Hal-hal Apapun Yang Tidak Kita Inginkan Amin Kiranya Inilah Yang Dapat Kami Sampaikan Peribadi Dan Pemerintah Desa Mohon Untuk Dimaafkan Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Tidak Pemerintah 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 Kepada Bapak Kiai Haji Husnan Bapak Kiai Abdul Ghopur Sarjana Pendidikan Islam Bapak Kiai Amin Rashadi Dan Bapak Zuhri Nahwar Sarjana Hukum Magister Hukum Islam Disampaikan terima kasih Teriring doa Jazakumullahu Khairati Wasa'adati dunya wal-akhurah Amin Bersambung pada acara keenam Pembacaan puisi Yang akan dibacakan oleh Saudari Elsa Salsabila Dan Emma Khairun Nisa Dari menganti Kabupaten Gersi Kepadanya disilahkan Bersambung pada acara Bersambung pada acara Assalamualaikum Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Para hadirin hadirat yang kami muliakan Untuk mengiringi pembacaan puisi pada siang hari ini Marilah kita mengadakan tashafu' dan istiwata Kepangkuan beliau Rasulullah SAW Wa huwa utihad al-zaman Rabi Allah hu'an Al-Fatiha Ya Shafi'at Surat cinta untuk Rasulullah Tidak ada yang lebih mulia darimu Ya Rasulullah SAW Tidak ada yang lebih santun tutur katanya darimu Tidak ada yang lebih baik Budi pekertinya darimu Ya Rasulullah SAW Tidak ada yang lebih tinggi Kedudukannya di sisi Allah Tidak ada yang lebih banyak Ibadahnya Melainkan engkau Ya Sayyidi Ya Rasulullah SAW Engkau terlahir tanpa celah Satupun kekurangan Engkau lah sebaik-baik mahluk ciptaan Allah Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Betapa hati ini rindu bertemu denganmu Betapa mata ini ingin melihat senyummu Betapa tangan ini ingin sungkem dan berlutut mencium tanganmu Betapa telinga ini ingin mendengar merdu suaramu Betapa jiwa ini sungguh rindu ingin berjumpa denganmu Ya Sayyidi Ya Rasulullah SAW Tapi apa yang bisa kami banggakan Tidak pantas kami mengaku sebagai pecintamu Jiri ini penuh dosa Jiri ini penuh dosa Hati ini penuh nista Tidak layak Tidak layak hati ini merindumu Jiri ini penuh dosa Jiri ini penuh dosa Ya Habibi Ya Kurata Aini Akankah Akankah Engkau Anggap kami sebagai umatmu Akankah Engkau Sambut tangan ini Maksud Dengan hati yang penuh cinta Tidak layak Tidak layak Tidak layak Kaman Tidak layak Tidak layak Tidak layak Akankah engkau izinkan kami denganmu, Ya Rasulullah? Beribu tanya dalam hati, resah jiwa ini, Gundah gulana tanpa tahu jawabnya, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Betapa kami takut engkau berpaling dari kami, Betapa kami takut engkau menyau dari kami, Betapa kami takut engkau tak mengenali kami, Betapa kami takut engkau tak menghiraukan kami, Di saat kami memanggilmu di padang masyar, Ketika badan bermandi pelu, Ketika tubuh bersimbah darah, Ketika muka telah hitam, Ketika tubuh bercorak hayawan, Ketika mentari di atas kepala, Ketika kami berjalan dengan kepala kami, Ketika kami merangkak, Mencari-carimu, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Engkau menjauh, Menjauh tinggalkan kami, Engkau berpaling muka dari kami, Tidak, 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 Ya Rasulullah, Biarlah tubuh ini dibakar di dalam meraka, Biarlah tubuh ini disiksa, Tapi, Jangan pernah engkau tinggalkan kami, Jangan pernah engkau menjauh dari kami, Ya Rasulullah, Kami umatmu, Ya Rasulullah, Bimbing dan didiklah diri ini, Sungguh, Kami adalah manusia yang zolim, Tidak ada arti diriku tanpamu, Duhai pemimpin kami, Duhai utusan Allah, Kami ingin cintamu, Kami ingin syafatmu, Kami ingin engkau hilangkan daga kami, Dengan seteguh air dari telagamu, Ya Rasulullah, Dengarkanlah, Kami ucapkan salawat dan salam kepadamu, As-salatu wa salamu alaika, Wa ala alika ya Sayyidi, Ya Rasulullah, As-salatu wa salamu alaika, Wa ala alika ya Sayyidi, Ya Rasulullah, As-salatu wa salamu alaika, Wa ala alika ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Sambutlah, Salawat wa salam dari kami, Jadikan ini bukti cinta kami, Yang kami persembahkan untukmu, Duhai pemimpin kami, Duhai utusan Allah, Alik-Sulullah, Tanja as-salana, Alkit-Sulullah alaika ni sahamu alayitulah, Assalamualaikum Waalaikunna Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Al-Akurah Amin Hadirin Hadirat Yang kami muliakan Sampailah pada acara ketujuh Kuliah Wahidiyah Akan disampaikan oleh Beliau Bapak Kiai Solehuddin Makbud Sarjana Sosial Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Solehat Wahidiyah Kepada Beliau Dihaturkan Demiak Kepada 그걸 Dina Kepada Kepada Dina Kepada Ak Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dal jalali wal jamali wal kamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tokoh adat, tokoh pemuda remaja, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus kepada yang sangat mulia, beliau Bapak Kiai Abdul Aziz Ismail, selaku sesepuh di daerah sini, dan juga kepada beliau Bapak Kiai Haji Husnan, beserta keluarga, dan Romokiai yang lainnya, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati. Kepada para Bapak Pejabat Pemerintah, khususnya Bapak Kepala Desa yang berkenan hadir, berserta seluruh perangkatnya yang saya muliakan, kepada jajaran pengurus penyiar sholat wakidiyah, baik yang duduk di Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur, maupun penyiar sholat wakidiyah Kabupaten Kresik, beserta seluruh penyiar kecamatan desa kelurahan imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang saya hormati, jajaran pengurus takmir masjid yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, minal muslimina wal muslimat, wal wahidiyina wal wahidiyat, adik-adik remaja, kanak-kanak, para panitia, penata acara, rohimah wahadakumullah, untuk menyingkat dan memanfaatkan waktu, untuk itu sanjungan tasakur, sanjungan sholawat salam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabatan, kepangkuan para kekasih Allah, saya makmum di dalam hati para hadirat, khusnya makmum kepada para beliau-beliau yang telah melaksanakan tugas tadi, namun dengan penuh iringan doa, dan ditandai dengan doa, wa'a'da alayna ya Allah, mimma jlisina hada mimbarokatihim amin, wa karamatihim, wa nadrotihim, wa tarbiyatihim, wa syafaatihim, wa asrarihim, wa ulamihim, kawniyah, wa badiniyah, wa ammadanabi amdadihim, kama yalikubika wabihim, amin, 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 ya robbal alamin. Dengan penuh iringan doa harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau kekasih Allah, khususnya beliau Rasulullah s.a.w. wa ghodiyata zaman r.a. senantiasa memberikan jangkungan doa restu, memberikan radiasi batin kepada kita semua, sehingga dalam pelaksanaan mujadah rubu usanah pada sore hari ini, betul-betul mampu membuahkan manfaat masalah kabarokah yang seluas-luasnya lahir batin buat pribadi keluarga dan umumnya umat masyarakat, sehingga dengan relatif singkat secepat kilat pribadi keluarga dan umumnya umat masyarakat, senantiasa meningkat berbondong-bondong sadarlah irbatin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, syukur alhamdulillah berkat doa restu panjenengan, khususnya saya pribadi bisa soan hadir bertatap muka muwajahah dalam majelis yang mubarok pada sore hari ini. Mulai hari Sabtu malam minggu, saya juga mengisi acara seperti sore hari ini rubu usanah di Kabupaten Jombang, lalu minggunya di Kabupaten Malang, Malang paling ujung selatan berbatasan dengan Lumajang. Terus tadi malam, Senin malam Selasa di Madiun, langsung setelah acara meluncur ke Gresik, datang sekitar jam 3, istirahat sebentar langsung menuju bawian ini. Ini tidak lain karena berkat doa restu panjengan semua, yang sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan, mudah-mudahan membawa nilai barokah manfaat, fit ini wa dunya wal akhirah, Allahumah, amin. Para Bapak Ibu hadirat, perlu kami jelaskan, bahwa solawat wakidia itu bukan aliran, bukan paham, bukan sekte, bukan golongan. Insya Allah pahamnya sama dengan warga masyarakat, khususnya bawian sini, berfaham ahli sunnah wal jama'ah an-nahdiyah, karena mayoritas warga pengamal sholat wakidia adalah warga nadi'in. Saya sendiri juga dilahirkan, bahkan belum lahir sudah NU, Pak. Belum lahir ke dunia sudah NU, karena keluarga saya, nenek mosang saya, para perintis pejuang NU. Bahkan sampai hari ini, Ibu saya masih ketua muslimat, budi atau bulik saya, ketua fatayat. Beliau mbahkiyai hajim asyari, pada tahun 1936, ketika muktamar NU ke-12 di Malang, transitnya di rumah saya. Jadi tidurnya di tempat saya, di rumah saya pada waktu itu. Dan saya juga termasuk, salah satu santri, beliau, Romo, Kiayi Haji Mas Duki Mahfud, dulu pernah menjadi Al-Makfullah, menjadi ketua Ro'e Surya NU Jawa Timur. Dan sekarang yang sering sosialisasi aswaja, beliau, Bapak Kiayi Haji Marzuki Mustamar, sekarang jadi ketua DPW Jawa Timur, itu teman saya. Jadi tidak ada masalah, wakidiyah dengan nahdiyin. Karena wakidiyah ini, hanya berupa amalan doa solawat. Solawatnya sama dengan solawat-solawat yang lain. Karena yang dinamakan solawat itu, adalah lafad shollah, sholli, shollu, bergandengan dengan asma nabi. Atau dhomir yang merujuk ke nama nabi. Contoh misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Redaksi ini bisa disebut solawat, karena ada lafad sholli dan nama Muhammad. Shollollahu ala sayyidina Muhammad, ini juga disebut solawat nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga solawat nabi, dhomir ala sayyidina merujuk kepada nama kancing nabi Muhammad. Yang membedakan solawat satu dengan yang lainnya. Di dalam kitab Matoli ul-Masarot, Sarah kitab Dala'ilul-Khayrod, penjelasan tentang solawat-solawat, jumlah solawat itu ada 12 ribu lebih solawat. Jumlahnya solawat. Nah, para bapak ibu hafal solawat berapa? Padahal ini ada 12 ribu macam solawat. Yang membedakan solawat satu dengan yang lainnya itu adalah rangkaian doanya. Ada kategori solawat maksuroh yang redaksinya pendek, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ya solawat. Ada solawat kategori goiru maksuroh. Solawatnya tetap sama, Tapi karena goiru maksuroh ini, doa-doa ini dirangka disusun oleh para sohabat, atau para tabi'in, atau para ulama-ulama sultan-sultan awliya. Contoh misalnya, ada solawat tafrijiyah, karangan seh taji, al-maghribi. Bunyinya solawatnya bagaimana? Allahumma sholli sholatan kamilatawasalim salaman, taman ala sayyidina muhammadin, tan halu bihil ukotu watang fariju bihil kurabu. Lu solawatnya redaksinya, Allahumma sholli sholatan kamilatawasalim salaman, taman ala sayyidina muhammadin. Lu ini lu redaksi solawatnya. Tan halu bihil ukotu watang fariju bihil kurabu ila akhir, ini doa-doa yang dirangka dengan solawat, yang dicocokkan dengan kondisi di saat solawat dan doa itu digandeng, disusun wa, disesuaikan fungsinya pada zamannya. Namanya solawat tafrijiyah, karena ada doa, watan fariju bihil kurabu. Ya seperti itu. Umumnya di negara kita disebut solawat na, nariyah. Nariyah ini ku dibangsak no geni, dibangsak no api. Nar itu api, ditambah yak nisbah dan takpar buto, menjadi nariyah dibangsakan api. Wallahu aklam kenapa solawat tafrijiyah karangan syektaji ini, oleh para kiai dinamakan solawat nariyah. Ini termasuk kategori solawat ghirumaksuro. Ada solawat fatih, solawat ibrahimiyah, solawat munjiyat, solawat ghozaliyah, solawat kodiriyah, solawat rifa'iyah, ribuan solawat itu, yang membedakan doa-doa. Nah termasuk di dalam solawat wakidiyah, solawatnya sama, tapi ada doa tauhid bah. Bukan solawat wakidiyah itu solawat yang satu-satunya, bukan. Memang wakidun itu yang maha satu. Ditambah yaknis badan takma buto, menjadi wakidiyah, artinya solawat yang dirangkai dengan doa-doa untuk mentauhidkan, memaha esahkan, menyadarkan hati kepada sang maha kholik yang maha satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang tidak tauhid, mesti syirik. Itu otomatis kebalikannya. Kalau tidak tauhid, mesti syirik. Syirik itu tidak hanya orang menyembah berhala, tidak hanya orang menyembah bulan, tidak hanya orang menyembah matahari, menyembah patung, justru yang lebih berbahaya adalah syirik kofi, syirik rahasia, syirik samar, lembut, bagaikan semut hitam, semut kuda hitam, berjalan di tengah malam, di batu yang sangat hitam, batu hitam, itu namanya syirik kofi. kadang-kadang kita diinggapi oleh semut yang kewajil sekali, warnanya hitam, berjalan di batu hitam, di tengah malam tidak ada lampu, kira-kira terasa tidak kalau itu ada semutnya. Seperti itulah syirik kofi. Syirik kofi bisa berupa kita mempertuhan selain Allah, bisa berupa amal kita, bisa berupa ilmu kita, bisa berupa kebaikan-kebaikan kita, kedudukan kita, selama semua itu kita hadapkan pada wajah hati kita, sudah diandalkan merasa bahwa amalnya bisa menyelamatkan, ilmunya bisa menyelamatkan, ilmunya bisa mengangkat derajat tinggi, tanpa sadar kalau itu hanya fadol dan rohmat Allah, maka dia sesungguhnya telah mempertuhan amalnya, mempertuhan ilmunya, timbulnya ananiah aku. Akhirnya keadaan dirinya aku, di saat orang sudah merasa akunya ada, maka disitulah hilang Tuhan di dalam jiwa kita, yang ada sifat ananiahnya aku. Nah inilah yang perlu dibersihkan, melalui pengamalan-pengamalan solawat ketauhitan, maka di dalam wakidia ini, disebut mujahada. Artinya mujahada itu bersungguh-sungguh, jihad perang, tapi perangnya tidak melawan bangsanya sendiri, saudaranya sendiri, membawa pedang, membawa bom, wakidia justru merangi hawa nafsu, sifat ananiah yang ada di dalam jiwa kita masing-masing, ditundukkan, diarahkan untuk sadarlah, haulawala kuwata ilabilah. Sebab selama hati masih ada sifat ananiah, sifat kotor-kotor nafsu, ria ucup takapur sum'a su'udun dengki hasud muncul dalam hati, maka orang ini sebetulnya diharamkan khudur so'an kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terhalang oleh najisnya hati. Maka Ba'adul Arifin mengatakan, Najis-najisnya hati, kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, seperti riak, senang dipuji, ucup, membanggakan diri, membanggakan amalnya, akhirnya takabur, menyombongkan diri, timbul su'udun dengki hasud, tidak mudah rido, tidak mudah ikhlas. Ini menghalangi orang itu bisa so'an kepada Allah, sebagaimana orang pasti punya najis badan jasmani, diharamkan masuk ke dalam masjid. Tidak boleh masuk ke dalam masjid, kalau orang itu membawa najis badan. Demikian pula orang punya najis batin, kotoran hati, sebetulnya dia itu tidak bisa khudur, tidak bisa sadar kepada Allah. Tapi dia tidak merasa. Kenyataannya di antara kita, para hadiri mari kita koreksi. Di saat kita menyebut lafad Allahu Akbar, apa kira-kira hati kita di saat itu juga ingat Allah? Saya yakin yang punya kebun juga hatinya lari ke kebun, padahal fisik lesanya menyebut Allahu Akbar, fisiknya di dalam masjid, lesanya menyebut Allahu Akbar, dikir la ilah illallah, la ilah illallah, tapi hatinya pun tidak khusuk, tidak khudur, tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini cuma ibadah, wadah kelontongan casingnya saja. Hatinya tidak ikut ngabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya timbul ananiyah aku. Ini sangat berbahaya. Maka perlu disucikan hati ini. Istilahnya dengan istilah mujahadah, memaksa diri, bersungguh-sungguh membersihkan hati, mengarahkan hati, untuk diajak sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para bapak ibu hadin hadirat, di dalam wakidia, doa-doanya, disamping untuk mendoakan umat masyarakat, tanpa pandang bulu golongan, dimintakan barokah kepada Allah. Muka wakidia ini, doanya itu dinamakan doa peduli umat, peduli bangsa, perjuangan wakidia, lintas paham, lintas partai, lintas golongan, lintas negara, bahkan lintas agama, semua didoakan. Tidak pandang bulu dan golongan. Karena semua warga masyarakat berhak diajak, berhak didoakan kepada Allah, supaya dapat hidayah taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih dimohonkan barokah. Kalau panjangan para bapak membawa lembaran, disitu ada doa, Allahumma barik, fima kholakta wahadil balta ya Allah. Artinya, Ya Allah, berkailah, terhadap semua makhluk ciptaanmu. Dan juga berkailah terhadap bangsa, negaraku, warga, masyarakatku, lingkunganku. Berilah keberkahan ya Allah. Artinya keberkahan itu, ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau barokah hidup ini dicabut oleh Allah, akhirnya hidup tidak nikmat. Barokah keluarga kita dicabut oleh Allah, akhirnya keluarganya tidak bisa tenteram. Pekerjaannya dikasih barokah oleh Allah, dicabut barokahnya, penghasilan berapapun tidak cukup, merasa kurang, bingung, stres terus. Punya anak-anak dicabut barokahnya, akhirnya anak jadi anak durhaka. Inilah yang dimohonkan barokah untuk semuanya. Seluruh keadaan kehidupan kita, mohon kepada Allah supaya diberi berkah, artinya diberi kenikmatan-kenikmatan, kesempurnaan-kesempurnaan oleh Allah, akhirnya hidup kita sempurna, lahir batin dunia, akhirat Allahumma, amin. Maka rangkaian doa disamping untuk umat masyarakat, ada rangkaian doa untuk pribadi. Mohonnya yang pertama tadi, wahum yashtagfirun, wa makanallahu yu'adzibahum, wahum yashtagfirun, terasa Pak Kepala Desa tadi. Di dalam wakit dia, tidak hanya mohon ampun istighfar, sekedar istighfar Pak. Tapi minta istighfarnya itu, istighfar yang sempurna, ampunan yang sempurna. Sehingga doa rangkaiannya, wa tamamam ma'ufiratika ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dengan ampunanmu yang sempurna. Akhirnya ampunan Allah, tidak hanya berkaitan dosa-dosa pada fisik jasmani kita, maksiat lahir kita, terutama adalah dosa maksiat batin kita, karena perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik, termasuk syirik khafi, Allah tidak pernah akan mengampuni dosa-dosa syirik menyekutukan Allah, termasuk menyekutukan Allah itu, mempertuhan nyembah kepada amalnya, amalnya diandalkan, akhirnya dia merasa ahli amal, merasa ahli ibadah, punya ilmu akhirnya merasa ngalim, padahal itu semua fadol rohmat Allah, titipan Allah, amal sekedar menjalankan perintah, kalau dikaji syarat rukunnya, amal dengan apa yang kita minta keselamatan, apalagi namanya surga, tidak cocok, tidak imbang harganya Pak, dengan apa yang kita lakukan yang berupa amal. Sehingga kalau tidak disadari menjadi hijabnya hati kita, menghalangi hati kita, mengotori hati kita, akhirnya Allah yang segala maha, tidak akan muncul cahaya iman di dalam kita, di dalam hati kita tidak muncul, yang ada itu sifat diri kita. Ini bahayanya. Maka di dalam wakitnya minta, watama memagfirotika ya Allah. Yang pertama kali diminta kepada Tuhan, adalah minta ampun yang sempurna lahir batin. Kalau ada orang minta sesuatu, minta hal-hal lainnya, tapi dia masih punya salah, baik lahir maupun batin, ini namanya orang su'ul adabah. Sama tetangga, sama saudara saja, di saat kita punya salah, punya kesalahan dengan saudara, terus kita mau pinjam sesuatu kepada saudara, pasti pertama kali kita mengucapkan, mohon maaf mas, mohon maaf bapak, mohon maaf pak, mohon maaf bu, sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Saya datang disini mau pinjam uang loh. Dia mau pinjam uang saja, pertama kali minta maaf. Itu kalau punya kesalahan. Kadang-kadang tidak punya kesalahan saja. Dia mau pinjam uang, pinjam sesuatu, dia bilangnya ya mohon maaf dulu. Mohon maaf ya mbak, mohon maaf pak, mohon maaf saya mau pinjam montornya. Ini tata kerama berhadapan dengan manusia. Apalagi dengan Tuhan. Kita minta yang aneh-aneh kepada Tuhan, diberi rezeki yang barokat, diberi ini, diberi ini. Sedangkan kesalahan dosa-dosa kita, terutama dosa batinnya kita, masih banyak dihadapan Allah SWT. Ini namanya orang suul adab, orang yang tidak punya tata kerama kepada Tuhan. Maka dalam waktu itu dibimbing, Wata ma ma maafiratika ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dengan ampunanmu yang sempurna. Setelah kita merinti, menangis, mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dosa-dosa kita, lahir batin baru. Wata ma ma ni'matika ya Allah. Ya Allah. Berilah kami kenikmatan-kenikmatanmu yang sempurna lahir batin dunia akhirat. Artinya kenikmatan yang sempurnanya diminta dalam wakiti ya. Di saat kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita bisa merasakan nikmat Pak. Sebab banyak diantara kita, yang sudah diberi kenikmatan Allah, disadari atau tidak, ternyata kita tidak merasakan nikmat. Betul Pak. dikasih nikmat hidup. Padahal kita tidak pernah melamar, memohon kepada Allah untuk diberi hidup. Tahu-tahu oleh Allah dikasih hidup. Tapi hidupnya tidak sempurna, akhirnya tidak merasakan nikmatnya hidup. diberi tetangganya, bagaimana? Ada guli, ada sate, rezeki dari Allah. Itu rezeki kenikmatan dari Allah, tapi karena kenikmatannya tidak sempurna, akhirnya dia tidak berani makan. Katanya darah tinggi, katanya kolesterol, mau minum kopi, minum manis, katanya, aduh, saya sudah punya pabrik gula. Ini kenikmatan yang tidak sempurna. Yang sehingga apabila kenikmatan-kenikmatan itu sudah diambil oleh Allah, maka yang ada hanyalah, inna lilai wa inna ilai roji'un. Karena banyak orang yang punya harta benda, punya uang banyak, tapi rezeki jatahnya kecil, akhirnya dia ya dapatnya kecil, uangnya banyak, rumahnya mewah, gedong makrong-makrong, mobilnya juga banyak, mau minum manis tidak berani, mau makan sate tidak berani, berarti ini harta benda banyak, rezeki kecil. Ada juga orang yang tidak punya harta benda banyak, tapi rezekinya banyak. Sate masuk, kopi masuk, sirup masuk, kule masuk, padahal yang tidak punya apa-apa, semua masuk. harta benda tidak begitu banyak, tapi jatah rezeki banyak, akhirnya semua bisa dinik, mati. Inilah kenikmatan yang sempurna. Sehingga kalau kenikmatan rezeki sudah diambil oleh Allah, meskipun uangnya masih banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tapi kalau jatah rezekinya sudah habis, maka terdengar di masjidmu sholat, berita duka, inna lilahi wa inna ilahi roji'un. Katanya karena malaikat pembagi rezeki, Kang, Mbak, Mas, Pak, saya cari di seluruh jagad raya ini, ternyata jatah rezeki sampean sudah habis, maka sampean harus pindah tempat dari dunia ini, karena jatah rezeki di dunia sudah habis. Nah inilah para bapak ibu hadin hati roh, sehingga wakitiah mintanya, ini adalah minta kenikmatan yang sempurna. Di samping itu ada, Wadamama ma'rifatika ya Allah, ya Allah, berilah kami kemakrifatan, kesadaran hati yang sempurna kepadamu. Artinya orang ma'rifat sadar, ma'rifat itu bukan orang yang tahu keadaan alam ho'ib, alam jin, Pak, tukang rukyah, bukan, bukan ma'rifat itu. Ma'rifat itu artinya orang itu sadar kepada Allah. Artinya sadar, dia menyadari dimana saja, kapan saja, gerak-gerak aktivitas, merasa diawasi Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diberi kemampuan oleh Allah, merasa diberi kekuatan oleh Allah, merasa akan diadili oleh Allah SWT, dia menerapkan sifat ma'ani dan maknawinya Allah. sifat wajibnya Allah yang mukhal kepunyaan makhluk, akhirnya dia di dalam hati, la hawla wa la quwata illa bila. Jika pancaran ma'rifat sudah masuk ke dalam jiwa, ibarat hati sudah melihat betul-betul terang, maka dia akan menyadari hakiki yang sesungguhnya hakiki, Allah maha segala maha, Allah maha segala suci, Allah maha besar, Allah maha mulia, dan menyadari melihat dirinya, maha doib, maha lemah, maha fakir, maha tidak berdaya, akhirnya dia hanya mengharapkan rohmat dan ampunan Allah SWT. inilah yang perlu didandani jiwa kita Pak, karena timbulnya ananiah-ananiah keakuan-keakuan di tengah-tengah umat masyarakat, inilah sumber permusuhan perpecahan, sifat keakuan kepentingan-kepentingan, apalagi satu punya kepentingan, satu punya kepentingan, tabrahan kepentingan timbul ananiah aku, akhirnya disinilah terjadinya permusuhan, maka wakit dia juga minta kesadaran kepada Allah SWT, disamping itu juga, wata mama, mahabbatika ya Allah, ya Allah saya mohon kepadamu, agar hatiku bisa cinta kepadamu yang sempurna, dan engkau cintai diriku yang sempurna, dan juga ada wata mama, ritwanika ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, supaya hatiku bisa ridho kepadamu yang sempurna, dan engkau ridhoi yang sempurna dalam hidupku ini, sehingga tidak mungkin orang itu bisa diridhoi oleh Allah, kalau hati kita tidak mudah ridho kepada Allah SWT, kalau mudah putus asa, mudah istilahnya tidak tenang, dan lain sebagainya, suudun kepada Allah, dengan keadaan macam-macam, berarti dia itu tidak ridho dengan ketentuan Allah SWT, sehingga dia tidak mungkin diridhoi oleh Allah SWT, inilah para bapak ibu hadirat, yang ditempuh melalui pengamalan solawat wakidia, maka disebut penjiwaan nilai-nilai tauhid, memahaisakan kepada Allah SWT, dengan melalui bimbingan tarbiyah pancaran rohani Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sering saya ibaratkan, Rasulullah itu ibaratnya kacamata apa? kacamata baca ini loh, Rasulullah itu ibaratnya kacamata baca, tulisan itu ibaratnya Allah, baik Koran atau Quran, Allah, ketika diantara kita para bapak ibu, membaca tulisan, memakai kacamata baca, kacamata bacanya ditempelkan di dalam mata kita, dengan benar, yang kelihatan di saat itu kacamatanya atau tulisannya? tulisannya tambah jelas atau enggak? tapi di saat kacamata ini kita jauhkan dari mata kita, yang kelihatan kacamatanya atau tulisannya? tulisannya jelas enggak? ya enggak jelas, demikian pula Rasulullah, jika Rasulullah kita jauhkan dari hati kita, membaca solawat hanya kita pandang syariat Rasulullah, kita hanya memandang lahiriah Rasulullah, kita hanya memandang sunnah-sunnah syariat Rasulullah, maka Rasulullah yang kelihatan, Allah justru enggak kelihatan, enggak tampak dalam hati kita, ibarat tulisan enggak jelas tulisannya, Allah ibarat tulisan, karena Rasulullah dijauhkan, akhirnya Allah enggak tampak dalam hati kita, namun apabila Rasulullah kita tempelkan dalam jiwa kita setiap saat, kita tempelkan dalam hati untuk diingat dan dicintai yang sesungguhnya, maka disitulah Rasulullah justru enggak tampak dalam diri kita, yang tampak jelas adalah Allah subhanahu, wa ta'ala tambah terang orang itu dinamakan sadar, maka Syekh Abul Abbas Al-Mursi menegaskan, seandainya hatiku ndak ingat kepada Rasulullah sekejap mata saja, sekejap mata itu berapa detik Pak? Syekh Abul Abbas Al-Mursi menegaskan, seandainya hatiku ndak ingat Rasulullah sekejap mata saja, maka aku enggak berani menghukumi diriku orang Islam dan orang Iman, enggak berani Pak menghukumi dirinya menjadi orang Iman dan orang Islam, karena hatinya lupa dengan Rasulullah, enggak mau enggak dikoreksi diantara diri kita, berapa persen diantara kita itu yang ingat kepada Rasulullah 24 jam ini, berapa persen hidup kita 24 jam ini cinta kepada Rasulullah, zauh gandrung terbayang-bayang Rasulullah, tidak hanya bulan maulid, apalagi di Jawa, setiap bulan Rabiul Awal, ini memperingati, maulid, maulid atau mulut, ada orang yang menyebut maulid dunnabi, ini isim zaman, maulid artinya waktu kelahiran, kalau maulid, ini yang dilahirkan yaitu Rasulullah, tapi kalau mulut Pak, bahasa Indonesia mulut, bahasa Inggrisnya cangkem Pak, nanti kan mulutan, akhirnya yang membawa berkat, membawa kenduri, di masjid, di masjid, karena apa? mulutan, urusan mulut, karena yang diurus mulut, bukan maulid, apalagi maulid, sehingga kita setiap saat, wakidiyah membaca solawat, tidak hanya di bulan maulid, di bulan Rabiul Awal, setiap saat yaumiyah, harian, mingguan, bulanan, bahkan tiga bulan sekali, rutin istiqomah, karena untuk menguatkan iman, dan mengenang jasa-jasa Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, cinta Rasulullah kepada kita umatnya, rindu Rasulullah kepada kita umatnya, tidak akan bermanfaat apa-apa, apabila kita setiap saat, tidak menyambut cinta, dan rindu kepada Rasul, suatu saat, Rasulullah, ketika para sohabat itu, berkumpul di dalam masjid, para sohabat ngumpul, Rasulullah masuk, ketika masuk Rasulullah itu, tidak memandang para sohabat, yang duduk di bawah, tapi Rasul menerawang ke atas, seakan-akan membayangkan sesuatu, dan beliau di saat itu berkata, waditu anilakitu ikhwani, waditu, lakitu ikhwani, Rasul mengukapkan, aku sungguh rindu, ingin segera bertemu, dengan saudara-saudaraku, aku sungguh rindu, ingin segera bertemu, dengan saudara-saudaraku, sampai diulang tiga kali, para sahabat saat itu, bingung, siapa yang dimaksud, Rasulullah sebagai saudaranya, semua cuma tengok, tengok pada temannya, lalu ada salah satu sahabat, yang memberikan, memberanikan diri bertanya, Ya Rasulullah, awalaisan nahnu ikhwanaka, bukankah kami semua ini, saudara-saudaramu, Ya Rasulullah, kami para sahabat-sahabat ini, saudaramu, Ya Rasulullah, Rasul menjawab, antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani, alladina amanu, biwalam ya rawni, yang kumaksud, saudara-saudaraku adalah, orang-orang yang punya rasa iman kepadaku, rasa cinta kepadaku, meskipun dia tidak pernah bertemu aku, itulah yang aku rindukan, Bapak, Ibu, hadirat, mudah-mudahan majelis kita, majelis solawat ini, sebagai bukti kita rindu dan cinta kepada Rasulullah, yang senantiasa dirindukan, oleh baginda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga kita akan mendapatkan syafatnya, di dunia dan di akhirat, Allahumma, amin, hadirin hadirat, kalau kita mengenang sejarah perjuangan Rasul, membela diri kita semua, membela umatnya, sungguh susah payah yang begitu hebat, kalau kita dari inggersi datang kebawaian, dengan berbagai cara, upaya, macam-macam tenaga, fikiran kita curahkan, belum seimbang dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasul, belum seimbang dengan tetesan keringat Rasul, untuk diri kita semua ini, sampai ketika itu Rasul, dikejar-kejar oleh orang-orang Kures, ketika di kota Yasrib, dilempari batu, dilempari kotoran, Rasul dalam hati cuma berdoa, wis andum selamat corobasani, wis andum selamat, sampai akhirnya Rasul lari, terjatuh, tersandung batu, jatuh, wajah beliau terbentur batu, berlumuran darah wajah beliau, dan seketika itu beliau Rasul pingsan, Malaika Jibril yang mengiringi Rasul, menunggui Rasulullah sedang pingsan, Malaika Jibril yang tidak punya nafsu, ikut menangis para bapak ibu, melihat Rasul nangis, tidak tega, begitu Rasulullah sudah siuman sadar bangun, Malaika Jibril berkata, Wahai Rasulullah, Panjirinan minta kepada Allah, karena doa panjirinan ini dijabai oleh Allah, diizinkan oleh Allah, mohon kepada Allah supaya saya diberi izin, untuk mengangkat gunung ukut ini, biar tak tumpahkan kepada masyarakat Kures, biar hancur sekalian, biar musnah sekalian, namun Rasul tetap sambil meneteskan air mata, Allahumma hdi kaumi fa'innahum layak lamun, Ya Allah, berilah hidayah, berilah petunjuk kepada kaum-kaum umatku ini, sebab dia seperti ini, belum tahu Ya Allah, Wahai Jibril, kata Rasulullah, tidak kena orang tuanya, saya harapkan anaknya, tidak kena anaknya, saya harapkan cucunya, tidak kena cucunya, tak harapkan cicitnya, inilah sekarang kita mengenal Islam, mengenal iman, mengenal perilaku, agama, ini berkat perjuangan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kita diajak membaca sholawat saja, kadang ogah-ogahan, ingat pada Rasul hanya bulan Rabiul Awal, apa seimbang perjuangan Rasul dengan apa yang kita berikan, kita sukukan kepada Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau disadari yang sesungguhnya, para Bapak Ibu Hadirat, kalau kita memahami, kita wujud sebagai manusia, wujud di dunia ini, ini juga jasa Rasulullah, seandainya Allah tidak menurunkan Rasulullah, Allah tidak menciptakan Nabi Adam, dan menciptakan kita semua, karena apa? karena malekat-malekat, makhluk-makhluk langit itu, sudah benci dan bosan, dengan penghuni dunia, yang biasanya hanya membuat kerusakan-kerusakan, di permukaan bumi, sudah bosan para malekat, sebagaimana disampaikan, difirmankan Allah, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, insyaAllah ayat 30, Allah SWT berfirman, ketika Allah berfirman kepada para malekat, wahai para malekat, sesungguhnya aku akan menciptakan, kholifah manusia, yang aku turunkan di atas permukaan bumi, lalu malekat menjawab, ya Allah ya Tuhanku, apakah engkau tidak bosan, berkali-kali menciptakan kholifah penghuni dunia, yang hanya bisa membuat kerusakan, di permukaan bumi, yang hanya bisa bertengkar, yang hanya saling suudon-sudonan, dengki-dengkian, tidak bisa rukun, saling terjadi bunuh, membunuh, mempertumpahkan darah, apa belum cukup, ya Allah ya Tuhanku, kami para malekat ini, sudah membaca tasbeh kepadamu, memuji engkau, dan memahasujikan engkau, apa belum cukup, para malekat ini mengabdi kepadamu, Allah berfirman, ini aklamu malata'lamun, aku lebih tahu, daripada apa yang tidak kamu ketahui, Bapak Ibu Hadin Hadirot, kalau dilihat dari keadaan manusia awal terciptanya Mbak Nabi Atam sampai detik ini, perkiraan malaikat tidak meleset sama sekali, kalau ternyata manusia penghuni dunia itu juga senang membuat kerusakan, senang berkelayan, pertumpahan darah, senang rebutan, senang dengki-dengkian, suudon-suudonan, sudah menjadi kenyataan, kalau begitu, apakah prediksi malaikat lebih tepat daripada perkiraan Allah? Tidak. Kenapa Allah tetap menciptakan Nabi Atam sebagai khalifah, sedang malaikat sudah protes semuanya, tidak mau? Ternyata menurut Mufasirin bahwa Allah tetap menciptakan Nabi Atam, karena Allah punya rahasia besar, tujuan utama, yaitu akan menurunkan beliau Rasulullah, s.a.w. melalui nasab keturunan Mbah Nabi Atam. Sedangkan Nabi Atam, ketika diturunkan di dunia sampai detik hari ini, belum ada 7.000 tahun Pak, belum ada waktunya itu 7.000 tahun, sedangkan fosil-fosil manusia, kalau para bapak ibu pernah belajar di sekolahan dulu, ada fosil manusia yang ditemukan oleh para ilmuwan, yang disebut Megantropos palau javanikus, diperkirakan usianya fosil balung-balung ini itu, tulang-tulangnya, itu diperkirakan usianya 1-2 juta tahun, padahal Nabi Atam belum ada 7.000 tahun, sudah ada fosil manusia, diperkirakan 1-2 juta tahun, berarti memang betul sebelum ada Nabi Atam, sudah ada penghuni manusia di permukaan ini, yang membuat kerusakan-kerusakan dikiamatkan oleh Allah, membuat lagi, membuat kerusakan dikiamatkan oleh Allah, jumlahnya genap Nabi Atam, 125 kali Pak, Mbah Nabi Atam yang terakhir, nenek moyang jikal bakal manusia, Mbah kita semua, ini yang terakhir, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus, dikasih bagian waktu, dengan umatnya, oleh Allah dikasih waktu, hanya 1.500 tahun, sekarang kalau dihitung tahun hijriyah, sudah berapa tahun hijriyah, 1.440 hijriyah, atau 1.440 tahun, kalau digenapkan 1.500 kurang berapa? kurang 60 tahun, banyak para ilmuwan, atau hadis-hadis pendapat-pendapat ulama, yang memperkirakan bahwa usia dunia ini, sudah diambang kehancuran, diambang kiamatul kubro, bahkan para ilmuwan-ilmuwan, ilmuwan geografi, geologi, memperkirakan, nanti Gendun Sewu, tahun 2019, sampai 2022, ini akan terjadi kemarau panjang 3 tahun Pak, tidak ada air, semua tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, diperkirakan seluruh dunia ini, air yang ada di bumi, hanya tinggal 3 persen, bahkan diperkirakan oleh astronomi-astronomi dunia, Eropa, Amerika, diperkirakan, diteliti jagad tata surya ini, diperkirakan tahun 2036, kurang berapa tahun, jangan hitung piambe, 2036, akan terjadi, peristiwa alam yang sangat dasyat, jatuhnya pecahan planet, yang bernama asteroid, diameter besarnya, seribu kali lima ratus meter, satu kilo, lawan lima ratus, setengah kilo, jatuh ke bumi, menimpa bumi, kedahsyatannya, ledakannya, lebih besar seribu kali, daripada bom Hiroshima, diperkirakan benturan yang sangat besar itu, poros bumi berbalik arah, kutub utara jadi kutub selatan, kutub selatan jadi kutub utara, bumi ini malik, berbalik poros, akhirnya matahari itu terbitnya dari arah barat, seakan-akan, karena buminya berbalik, maka, apa tidak nyocoki dengan hadis Rasulullah, lataku musa'atu hatta tatlu asyamsu min maghribiha, kiamat tidak akan datang, kecuali, kalau matahari itu sudah terbit dari arah barat, terserah panjangan percaya, atau tidak percaya, silahkan Pak, kenyataannya akan terjadi yang semacam itu, dunia ini sudah semakin tua, mendekati di ambang kehancuran, kiamatul kubro, tanda-tanda kiamat pun sudah jelas, di tengah-tengah kehidupan kita, maka disinilah, gulopan jenengan, jika Allah sudah bergendak sunatullah, menghancurkan dunia seluruh isinya, fisik kita juga tidak bisa terlepas dari kehancuran, tapi yang terpenting, bagaimana menyelamatkan hati kita Pak, di saat lepasnya roh dari fisik kita, kita betul-betul sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dijangkung, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita lepas soan kepada Allah, mendapatkan gelar khusnul khatima, Allahumma amin, sedangkan Mbah Nabi Adam, Nabi Pak, tobatnya diterima kesalahannya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebab baca sholawat kepada Rasulullah, ini diterangkan hadis yang diwetkan oleh Imam Tobroni, dari Ibni Umar, ketika Mbah Nabi Adam, Niki diturunkan oleh Allah, sudah jam empat Niki, sampai jam berapa panitia, sampai jam lima, sampai marib, sampai besok, asarnya manjingnya sudah manjing sedang tadi, tidak apa-apa, asar diakhirkannya, inilah para Bapak Ibu Hadirat, sedangkan Mbah Nabi Adam, seorang Nabi, tobatnya oleh Allah, diterima juga sebab, membaca sholawat kepada Rasulullah, padahal Rasulullah belum ada, bahkan ketika nikah dengan Ibu Hawa, di dalam surga, maharnya juga baca sholawat, maka setelah Mbah Nabi Adam, diturunkan dari surga, diguda oleh Iblis, Iblis kok di dalam surga, iya, awalnya Malekat Ad-Jazil, Malekat Ad-Jazil ini, seorang Malekat, kelompok Malekat, namanya Ad-Jazil, beribadah ngabdi kepada Allah, tidak pernah maksiat, lamanya 120 ribu tahun, hanya gara-gara, Allah menciptakan Nabi Adam, seluruh Malekat disuruh sujud hormat, kelompok suku Ad-Jazil ini, tidak mau hormat, gengsi, ngapain Tuhan, saya sujud hormat kepada anak kemarin sore, saya kan sudah ngabdi kepada Tuhan, sudah ribuan tahun, saya lebih baik dari Adam, saya lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat, lebih tinggi derajat saya daripada Adam, engkau menciptakan Adam dari tanah, menciptakan aku dari api, kan lebih mulia saya, disampai itu, saya sudah ngabdi kepada mu, ribuan tahun, hanya gara-gara punya sifat Ananiya keakuan, oleh Allah, derajat Malekatnya, dibuang di lungsur, akhirnya juga dilaknat menjadi iblis, laknatullah, tapi ketika itu masih juga berkeliaran di pinggir surga, akhirnya ketika Mbak Nabi Adam di surga digoda, iblis pernah ketika jadi Malekat Ad-Jazil, pernah menjadi penjaga kunci surga Pak, jadi gang-gang jalan-jalan di surga tahu semua, akhirnya Nabi Adam digoda makan buah koldi, melanggar larangan Allah, diturunkanlah di atas dunia, tobat nangis, Mbak Nabi Adam diturunkan di Hindia, ibu Hawa di Mekah, sambil mencari istrinya, hanya dua orang di atas permukaan bumi, sambil tobat kepada Allah, nangis 200 tahun, melakukan kesalahan sekali, nangisnya 200 tahun, tidak seperti kita, anak cucu Adam, tiap hari salah, tiap hari dosa, diajak nangis, keras hati kita, air mata tidak bisa mengalir dari mata kita, karena kerasnya hati, kadang-kadang ada orang tobat, nangis, ada yang menertawakan, itulah sifat anak cucu Adam, tapi kalau Mbak Nabi Adam, melakukan satu kali salah, tobatnya 200 tahun, nangis, sambil membaca doa istighfar, yang terkenal di ayat Al-Quran, Rabbana dhulamna angfusana, wa'illam taufirlana, watar'amna lanakunanna minal khosirin, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri, seandainya tidak engkau ampuni dosa-dosa kesalahanku, dan tidak kau rohmati diriku, lanakunanna minal khosirin, pasti aku menjadi manusia yang rugi, celaka selama-lamanya, ini dibaca sambil nangis para Bapak Ibu Adi Nadirud, tapi belum diterima tobatnya oleh Allah, lalu seketika itu Nabi Adam teringat, langsung membaca solawat kepada Nabi Muhammad, setelah membaca solawat, Nabi Adam memohon kepada Allah, Rabbi, Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampunan kepadamu, atas dosa kesalahanku, bihakimu hamaddin, lantaran kedudukan derajat Muhammad, apakah engkau masih belum mau mengampuni dosa-dosaku, Ya Allah, ya Tuhanku, oleh Allah tidak dijawab, tapi ditanya, Ya Adam, Kamu tahu nama Muhammad itu dari mana? Padahal aku belum pernah menciptakan Muhammad, belum menciptakan Muhammad, Nabi Adam menjawab, Ya Allah, ya Tuhanku, ketika engkau menciptakan jasadku, dan memasukkan rohmu ke dalam jasadku, akhirnya aku hidup dan bergerak bisa melihat, ketika itu aku melihat di ars kekuasaan Panjenengan, ada kalimah yang tertulis, Saya yakin Tuhan, engkau tidak mungkin menggandeng asmamu, kecuali dengan makhluk yang lebih engkau cintai, dijawab oleh Allah, Ya Muhammad itulah makhluk yang paling aku cintai, Ya Muhammad itulah makhluk yang paling aku cintai, seandainya engkau minta ampun kepada kudam, dengan dosa-dosamu yang sepenuh langit bumi, tapi dengan perantaraan kepada Muhammad, maka aku ampuni seluruh dosa-dosamu, sebab seandainya tidak sebab Muhammad, tidak karena Muhammad, aku tidak menciptakan dirimu dan jakat raya ini, lah inilah para bapak ibu hadir-hadir, berarti terciptanya Mba Nabi Adam, adanya diri kita adalah sebab jasa Rasulullah, s.a.w. tawbatnya Mba Nabi Adam saja sebab baca solawat, kita tidak punya pangkat Nabi, tidak punya pangkat Rasul, tidak punya pangkat kiai atau wali, yang jelas wali-wali daya, bagaimana cara tawbat kita, kalau kita tidak menuju kepada Rasulullah, s.a.w. inilah para bapak ibu hadir-hadirat, maka suatu ketika, ada hadis yang diwetkan oleh Imam Tirmidi, dari U.P. bin Kaab, setiap malam, sekitar jam 1 malam, Rasulullah ini bangun dan berkata, bersabda, setiap malam di pertiga malam, Rasulullah bangun dan bersabda, wahai manusia, wahai umat masyarakat, sadarlah kepada Allah, sadarlah kepada Allah, akan datang tiupan trompet yang pertama kali, dan diikuti tiupan yang kedua, akan datang kematian dengan segala urusannya, akan datang kematian dengan segala urusan kehidupan setelahnya, lalu U.P. bin Kaab berkata, Ya Rasulullah, ini uksirus sholata alaika, wakam aja'alulagamin sholati, dohkan jengabi, kuloniki sampai, baik bahasa Jawa, Ya Rasulullah, saya sudah memperbanyak membaca sholawat kepadamu, lalu berapa kali yang tidak kau kehendaki, agar aku membaca sholawat kepadamu, Rasulullah menjawab, Masyikta, ya terserah kamu, U.P. bin Kaab berkata lagi, bagaimana kalau seperempat waktu saya, Ar-rubu'a seperempat waktu saya, Rasulullah tetap menjawab, Masyikta, Ba'inzita, Fawakhoirulaga, terserah kamu, tapi apabila kamu tambah, itu lebih baik bagi kamu, bagaimana Aniswa separuh waktu saya 24 jam ini, untuk membaca sholawat kepadamu, Masyikta, terserah kamu, Fa'inzita, Fawakhoirulaga, apabila kau tambah, lebih baik bagimu, Fasulusan, sepertiga, terserah kamu, kata Rasulullah, tapi apabila kau tambah, itu lebih baik bagi kamu, langsung, U.P. bin Araf berkata, Ya Rasulullah, aj'alulaka sholatakullaha, kalau begitu, saya akan membaca sholawat dari seluruh waktu saya, hanya untuk engkau, Ya Rasulullah, Rasul seketika itu menjawab, Izan tukfaham maka wa tukfarulaka dan buka, kalau begitu, Allah akan memberikan kemudian-kemudian segala urusanmu, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kesulitan-kesulitanmu, memberikan pertolongan kepadamu, lahir batin dunia akhirat, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosamu, dengan dasar inilah para bapak ibu hadin hatirot, para ulama-ulama mensosialisasikan sholawat, terutama galihnya sholawat, hatinya sholawat, ruhnya sholawat, yaitu bacaan, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, adalah untuk mencapai, kebutuhan apa saja, persoalan apa saja, maka para ulama-ulama sahabat-sahabat Sultan Awliya, ini menggempur, memperbanyak dengan bacaan sholawat, terutama, Nidak Ya Sayyidi Ya Rasulullah, tadi Ya Sayyidi Ya Rasulullah itu, galihnya sholawat, ruhnya sholawat, intinya sholawat, maka sebagaimana dikisahkan di dalam kitab Syawahidul Haq, ada seorang ulama besar, yang bernama Abu Iska Ibrahim bin Isa bin Majah, beliau di samping ulama juga pedagang, ketika itu beliau melakukan perjalanan dagang, dari negeri Syam ke Medinah, ketika ditinggal istirahat, ontadat dagangannya, di pinggir kebun kurma hilang, di saat itu tidak ada orang, mau mencari di tengah padang pasir, dan kebun kurma kebingungan, lalu Syekh Ibrahim ini teringat dawuh gurunya, gurunya bernama Syekh Ahmad Rifai, yang punya terekoh Rifaiya, Sultan Awliya Fizamanihi, Syekh Ahmad Rifai pernah dawuh kepada murid-muridnya, waih murid-muridku, ketika nanti saya sudah tidak ada, man kanat lau hajatun, fal yastakbil ibadanan nafakobri, wa yamshi syaba'a khotawatin, wa yastaghisubi, fa inna hajatau tukto, waih murid-muridku, kata Syekh Ahmad Rifai, Sultan Awliya Fizamanihi, yang punya terekoh Rifaiya, bilang sama murid-muridnya, waih anak-anakku murid-muridku, besok ketika aku sudah tidak ada, ketika kamu mengalami kesulitan apa saja, persoalan apa saja, menghadaplah ke arah kuburku, melangkahlah tujuh kali langkah, dan mintalah bantuan pertolongan kepadamu, insya Allah, apa pertolongan itu, Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, Syekh Ibrahim teringat, dawuhnya Syekh Ahmad Rifai, karena mencari ontak dan dagangannya, tidak ketemu, di tengah belantara padang pasir, dan hutan kurma, beliau akan melakukan ritual, menghadaplah negeri Syam, tempat makam gurunya Syekh Ahmad Rifai, akan menghadap ke negeri Syam, dan akan berteriak, memanggil-manggil gurunya, untuk minta bantuan pertolongan, karena ontannya hilang tadi, ketika sudah menghadap negeri Syam, mau sudah melangkah tujuh kali langkah, hata fatih hatifun, ada suara tanpa rupa, ngomong, Ya Ibrahim, Allah tastahi min Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam, tastahi subi khoyri, Wah Ibrahim, apa kamu tidak malu kepada Rasulullah, kenapa kamu minta bantuan, selain Rasulullah, padahal Rasulullah masih ada, seketika itu, Syekh Ibrahim berhaluan arah, langsung menghadap ke Madinah, dan berteriak, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, bantuan datang panjangan, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, langsung seketika itu, ada orang membawa ontah, sekalian dagangannya, diserahkan kepada Syekh Ibrahim, padahal disitu tidak ada orang sama sekali, ini lho ontah dan dagangan panjangan, saya temukan, berkat minta bantuan, pertolongan kepada Rasulullah, dengan memperbanyak bacaan, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, sejak zaman dulu sudah ada, maka para bapak ibu hadin hadirat, apapun persoalan kehidupan, lahir batin, perbanyaklah Ya Sayyidi Ya Rasulullah, terutama di saat kita menghadapi persoalan, detik-detik Israel menjemput ruh kita, karena di dalam kitab syaadat udara ini jemputkan, Barang siapa yang di dunia, sering ingat menyebut-nyebut Rasulullah, manggil-manggil Rasulullah, maka dia akan menemukan keuntungan yang sangat luar biasa, sebab ketika dia sekarat nazak, akan ditunggu oleh Rasulullah SAW, ruhnya akan dituntun di gandeng Rasulullah, untuk disowankan kepada Allah SWT, jika ada orang sekarat yang semacam itu, ruhnya dibimbing dituntun oleh Rasulullah, kita yakin pasti orang itu khusnul khotimah Allahumah, amin, inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri, menyatakan dengan tegas, yang disebutkan dalam kitab Takribul Usul halaman 9, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, Sultan Awliya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hatiku tidak bisa usul sadar kepada Allah, dengan memperbanyak zikir-zikir, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak sholat-sholat malam, tetapi hatiku bisa bersih usul sadar kepada Allah, bilkaromi, dengan berusaha aku memuliakan seluruh makhluknya Allah, tak muliakan semuanya, tidak ada yang saya rendahkan, dan aku berusaha rendah hati kepada siapa, sasoban santun, tidak takabur kepada siapapun, dan saya juga menjaga hatiku, jangan sampai muncul penyakit-penyakit hati, yang di dalam hati dipersihkan, dan juga berusaha manggil-manggil Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dengan merasa hina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya, dengan mengharapkan syafaat beliau Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, inilah para bapak ibu yang dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, sekarang bagaimana kita menghadapi situasi kondisi, kondisi pribadi kita, kondisi umat masyarakat, bagaimana kita bisa mencapai shohan kepada Allah, dengan gelar khusnul khotimah, di saat hati kita itu sadar kepada Allah, sedangkan musibah sakarut ul-maut itu sangat luar biasa sakitnya, seribu rasa sakit jadi satu berkumpul di saat itu, bagaimana kita mampu mempertahankan iman keyakinan kita kepada Allah, sedangkan kita seringkali kena musibah lahiria yang sepilih saja, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, iman keyakinan kita kepada Allah sudah hilang seketika itu, kita tidak ridho kepada Allah di saat itu, bagaimana di saat kita menghadapi sakarut ul-maut, musibah yang sangat luar biasa, ini kalau kita tidak hati-hati dan monsyafat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan celaka-celaka selamanya dan tidak akan bisa mendapatkan keselamatan, karena di saat kita suan kepada Allah dalam mati su'ul khotimah, belum lagi kita meninggalkan anak-anak yang masih bodoh semuanya, anak-anak yang belum mengerti agama, anak-anak yang belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah, sehingga kehidupannya hanya melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan, kemungkaran, harta benda yang kita tinggalkan, rumah-rumah jeripa ayah kita membangun hasil keringat kita, kita berikan kepada anak-anak kita, namun setelah kita sudah ada di alam kubur, rumah yang ditempati yang kita tinggalkan pada anak-anak, setiap hari dibuat mungkar, dibuat maksiat, kita di alam kubur, disiksa, anak-anak kita tidak pernah merasakan, dan tidak pernah mendoakan kepada kita, apakah itu yang kita harapkan para bapak, ibu hadirat, maka pantas Rasulullah menegaskan, tidak ada orang yang mati membawa dosa, membawa siksa yang paling berat, kecuali orang tua meninggal, meninggalkan anak-anak yang bodoh semuanya, dia hanya senang maksiat, tidak senang taat kepada Allah, setiap hari dia akan mengirimi dosa maksiat kepada keluarganya, kepada leluhurnya yang sudah ada di alam kubur, inilah yang perlu kita perhatikan para bapak, ibu hadirat, sehingga dengan harapan, pada detik suri hari ini, kita tobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sambil berusaha meneteskan air mata, dan juga mohon syafaat kepada Rasulullah s.a.w. mendoakan kepada keluarga kita, anak cucu kita, anak keluarga kita semuanya, dan juga mendoakan leluhur-leluhur kita, yang sudah soan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Rasulullah, akhirnya diridhoi oleh Allah, dengan diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan, dan diterima amal-amal kebaikannya, ketika hidup di dunia, dan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma, amin. Mari para bapak, ibu hadirat, sejenak kita merenung, sudah siapkah kita meninggalkan alam baka ini, alam dunia ini? Sudah sekiapkah kita meninggalkan anak-anak kita? Anak-anakku, adik-adik remaja, sudah siapkah kita ditinggalkan oleh ayah-ibu kita? Bagaimana di saat kita nanti ditinggalkan oleh ayah-ibu kita? Kita masih seperti ini? Kita belum mampu apa-apa? Apakah nanti kita bisa menjadi orang yang berguna? Mari kita hayati bersama-sama dalam forum mujahatah pada suri hari ini, dengan memohon hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh-sungguh, sambil meneteskan air mata taubat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa membawa dosa masing-masing, seakan-akan mikul dosanya sendiri-sendiri, seakan-akan dibayangkan sudah ada di depan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mohon syafaat beliau Rasulullah s.a.w. Mari para bapak ibu hadirat yang belum hafal dengan sholawat wakidia ini, kami harapkan membaca nidak ya sayyidi ya Rasulullah, ini galihnya sholawat, ini bahasan sowan kepada Rasulullah, kalau ya sayyidi ya Rasulullah ini sowan berhadapan-hadapan, tapi kalau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ibaratnya kirim surat atau SMS kepada Allah, supaya disampaikan kepada kanjing Nabi, Allahumma ya Allah, sholli mudah-mudahan engkau menambah rahmat adim ala sayyidina, kepada junjungan kami, rupanya Muhammadin kanjing Nabi Muhammad, ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi kalau bacaan ya sayyidi ya Rasulullah, ini tidak kirim surat, tidak SMS, tapi langsung sowan di hadapan Rasulullah s.a.w. Mari kita berusaha menciptakan kehadiran Rasul di hati kita, di saat dimanapun kita berada, insya Allah Allah tidak akan mengadap diri kita, lebih-lebih di saat kita sekarat, kalau kehadiran Rasul ada di tengah-tengah kehidupan sekarat kita, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allahumma amin. Sekali lagi, bagi para bapak ibu yang belum hafal dengan sholat wakidiyah, kami mohon membaca nidak ya sayyidi ya Rasulullah, membayangkan seakan-akan sowan di hadapan Rasulullah, matur sendiri-sendiri ya Rasulullah, aku ini umatmu, yang tidak pantas sebetulnya mengaku sebagai umatmu, aku seringkali menodahi sunnah-sunnahmu, syariat-syariatmu, menodahi keluhuranmu, aku selalu berbuat maksiat, berbuat dolim, seakan-akan kedosaku memenuhi jagat raya ini ya Rasul, baik dosa lahir lebih-lebih duksa batin saya ya Rasul, bimbing dan didiklah diriku kami ini semua ya Rasul, syafaatilah diri kami semua ini ya Rasul, mohonkan ampun kepada Allah ya Rasul, tuntun kami semua ini ya Rasul, anak-anak kami semua ya Rasul, untuk sowan di hadapan Allah SWT, mari para bapak ibu, matur sowan sendiri-sendiri batin kita kepada Rasulullah, dengan berusaha meneteskan air mata, marih, al-fadihah, 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 mari sekali lagi kita berusaha, meneteskan air mata Pak Bu, sebab besok orang ketika sudah dimasukkan alam kubur, lagi alam barzah di akhirat, tidak ada orang yang tersenyum, tidak ada orang yang bisa tertawa, semuanya menangis, menjerit, merasa ketakutan, berusaha menangis kuat-kuatnya, oleh sebab itu mari kita bayangkan seperti itu, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma ya wakidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sali wa salim wa barik ala sayyidina muhammad, wa ala li sayyidina muhammad, fi kulil amhadin wa nafasim biadati maklumatillahi wa fuyudoti wa amdati, Allahumma kama anta ahluh, sali wa salim wa barik ala sayyidina, wa maulana wa syafi'ina wa khabibina wa quroti ayunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama huwa ahluh, nas'alukallahumma bi'aki anturikona filu jati baril wakda, hatta lana roh, wala nasma'ah, wala najidah, wala nukhiza, wala nataharoka, wala naskunna ilabiyah, watarzukodna, tamamangfirotika ya Allah, watamamanikmatika ya Allah, watamaman ma'rifatika ya Allah, watamaman ma'abbatika ya Allah, watamaman ridwanika ya Allah, wasalli wa salim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, adadama ahatobihi ilmuka wa asahu kitabu, wiramatika ya ar'amar o'imin, wal'amdulillahi rabbil alamin, bapak ibu hadir hadirat, mari diantara kita masing-masing memandang dengan pandangan batin, nanti di saat kita membaca watamaman ma'rifatika ya Allah, mari kita getarkan hati kita masing-masing memohon ampunan yang sempurna dari Allah, sambil membayangkan melihat fisik badan kita masih berwujud manusia sudah atau sudah berwujud hayawan atau berubah lainnya, mari kita pandang anak-anak kita yang ada di samping kanan kiri kita, anak-anakku remaja-remajab, pandanglah bapak ibumu apakah masih berwujud manusia wadaknya atau sudah berubah sebelum kita nanti terkejut di padang maksar, semua manusia yang akan dimasukkan di neraka telah berwujud berubah jadi tidak manusia lagi, ada yang berubah jadi babi, ada yang jadi anjing, kuda dan lain sebagainya, dikiring oleh malekat karena selama dia masih berwujud manusia tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka, maka semua penghuni neraka, orang-orang yang disiksa di dalam neraka semuanya sudah berubah wujud bukan manusia lagi, hadirin remaja pandanglah diri kita dengan madangan batin, ibu-ibu pandanglah apakah kita pantas menjadi alis surga atau pantas menjadi alis neraka, mari kita pandang diri kita masing-masing, nanti di saat kita membaca, wa tamama magfirotika ya Allah, mari kita getarkan, seakan-akan kita sudah ada di dalam neraka, teriak-teriak mohon ampun kepada Allah para hadir, mari, Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa kurrati ayunina mu'madin sallallahu alaihi wa sallama kama huwa ahlu, nas'alukallahumma bihaqihi anturikona filu jati bahril wahda, hatta lana roh, wala nasma'ah, wala najidah, wala nughizah, wala nataharoka, wala naskunna ilabiyah, wa tarzukona tamawafirotika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama ma'abbatika ya Allah, wa tamama ritwanika ya Allah, wa sali wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbih, adadama akhato bihi ilmuka wa asyahu kitabu, bi rahmatika ya ar'ama ra'imin, wal amdulillahi rabbil alamin, Bapak Ibu Adin Hadirat, besok ketika manusia sudah dihadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana digambarkan di dalam surat yasin, al-yawma nakhtimu ala afaihim, wa tukallimu na'aitihim, wa tashhatu arjuluhum bimakanu yaksibun, ketika masing-masing manusia sudah akan diadili oleh Allah, ketika itu mulut kita dikunci oleh Allah, tidak akan bisa berbicara apa-apa, tidak akan bisa mengelak dari segala tuduhan Allah, kita semuanya dikunci rapat-rapat mulut kita oleh Allah, baru tangan kita yang menjadi saksi wa tukallimu na'aitihim, tangan kita yang berbicara dihadapan Allah, betul ya Allah, kami tangan inilah yang dibuat mencuri, dibuat maksiat, dibuat korupsi, dibuat melakukan penyimpangan-penyimpangan, kaki kita pun akan bersaksi dihadapan Allah, betul ya Allah, kami kakinya, kami senantiasa dibuat maksiat, dibuat melangkah untuk melakukan kejahatan-kejahatan, terhadap apa yang dilakukan di dunia ini, di saat itulah para hadirat, penyesalan kita yang sangat luar biasa, tobat, tapi tobat sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu sekali lagi, mari nanti di saat kita sekali lagi membaca, wa ta'ama ma'ufiratika ya Allah, kita getarkan hati kita yang sekuat-kuatnya, Allahumma kamah anta'alum, sali wa salim wa barik ala sayyidina, wa maulana, wa syafi'ina, wa khabibina, wa kurradi a'yunina muhammadin sallallahu alaihi wa sallamakama wa alu, nas'alukallahumma bi'aqihi, anturikona filu jati bahril wakda, hatta lanahra, walana asba'ah, walana jidah, walana nukizah, walana taharraka, walana skuna ilabiah, watarzuqona, tamawafiratika ya Allah, watamama ni'matika ya Allah, watamama ma'rifatika ya Allah, watamama ma'abbatika ya Allah, watamama ridwanika ya Allah, wa salli wa salim wa barik alaihi wa ala alihi wa sakhbi, adadha maa ahadu bi'i ilmuka wa asahu kitabu, bi'i rahmatika ya ar-amara imeen, wal'amdu lillahi rabbil alamin, ya shafi'al khalqi salatu wa salam, alaika adura khalqi hati al-adam, wa aslahu wa rukahu adhriqni, wa qadha lahabdu abadha wa robbini, walaysali ya sayyiti siwaka, fa'intarudha kundu shakshun alika, ya shafi'al khalqi salatu wa salam, alaika nuru khalqi hati al-anam, wa aslahu wa rukahu adhriqni, wa qadha lahabdu abadha wa robbini, walaysali ya sayyiti siwaka, fa'intarudha kundu shakshun alika, ya shafi'al khalqi salatu wa salam, alaika nuru khalqi hati al-anam, wa aslahu wa rukahu adhriqni, fa'udha lahabdu abadha wa robbini, walaysali ya sayyiti siwaka, fa'intarudha kundu shakshun alika, ya sayyiti ya rasulallah, 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 ya ayuhal khawzuzalamullah, alaika robbini bi'idhnillah, wa angzur ilai ya sayyiti binadara, musilatinil hadratil ahliya, ya ayuhal khawzuzalamullah, alaika robbini bi'idhnillah, wa angzur ilai ya sayyiti binadara, musilatinil hadratil ahliya, ya ayuhal khawzuzalamullah, alaika robbini bi'idhnillah, wa angzur ilai ya sayyiti binadara, musilatinil hadratil aliyya, ya shafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alayka ma'asalamihi, dholat wa dholat ilati fi pardati, khutbiyati ya sayyiti wal umati, ya shafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alayka ma'asalamihi, dholat wa dholat ilati fi pardati, khutbiyati ya sayyiti wal umati, ya sayyiti ya sayyiti wal umati, ya sayyiti ya rasulallah, 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 ya rabbanallahu mazalli zalimi, ala muhammadin shafi'il umami, wal-ali waj'alil anama musra'in, ya rabbanallahu mazalli zalimi, ala muhammadin shafi'il umami, wal-ali waj'alil anama musra'in, ya rabbanallahu mazalli zalimi, ala muhammadin shafi'il umami, wal-ali waj'alil anama musra'in, bil-waqidiyatili rabbalalamin, ya rabbanamfir, ya siribta wahdina, alribwa alibaynana, ya rabbanah, allahumma barik fi'ma khulakta wahadil balda ya Allah, wa fiyadil mujadah ya Allah, allahumma barik fi'ma khulakta wahadil balda ya Allah, wa fiyadil mujadah ya Allah, allahumma barik fi'ma khulakta wahadil balda ya Allah, wa fiyadil mujadah ya Allah, allahumma barik fi'ma khulakta wahadil balda ya Allah, wa fiyadil mujadah ya Allah, wa fiyadil mujadah dirubu izanah 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 ya Allah, istirah, al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Amin Assalamualaikum Amin 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 menghadapi penjajah ibaratnya maka tidak ada gajiannya maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadith kusi menegaskan la yazalu abdi yata korobu ilaya binna wafili hatta ukhibbahu fa'idha ahbabtu kuntu ila akhir kata Allah tidak enti-entinya seorang hambaku selalu mendekat kepadaku untuk lahir batin dekat kepadaku binna wafili dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya bukan mana wajib amalan wajib kewajiban yang harus dilakukan dan jangan diharapkan karena ini kewajiban menghambang jadi jangan GR gede rasa kalau kita hanya bisa melakukan kewajiban amalan sunnah ini yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan amalan sunnah yang termudah adalah membaca so lawat terutama nidak ya sayidi ya rosulallah demikian para bapak ibu hadin hatirot monggo kalau mau dicoba baca ya sayidi rosulallah itu tiap hari satu hari cukup 30 menit saja kalau tidak mau ya tidak apa-apa tidak ada paksaan kalau pada para bapak ibu kepingin mendalami pemahaman mumpung teman-teman pengurus semuanya ada di sini monggo nanti juga ngobrol istilahnya sharing, dialog duduk-duduk jakungan-jakungan sambil ngomong-ngomong untuk memperjelas apa yang belum difahami demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatian para bapak ibu hadin hatirot terutama dalam penyambutan yang semacam ini kami atas nama pribadi maupun atas nama Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Wakidya hanya mampu mengaturkan doa iringan jazakumullahu khairati wasaadati dunia wal akhirah Allahumma amin akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah wamin rasulillahi sallallahu alaihi wasalam asyafa'ah wamin ghauti hada zaman radiyallahu an'anadra wal baraka wal karoma wal afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin hadirot acara selanjutnya doa yang dalam hal ini akan diimami oleh beliau Bapak K. Haji Abdul Aziz Ismail kepada beliau disilahkan wal hanyimata min kulli sirrin wal khawz abil jannati wal nijata minna Allahumma amin Allahumma amin terima kasih terima kasih ibu-ibu demikian juga segenap rombongan lelaki tunggu hidangan terima kasih terima kasih kepada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih